Kelurahan Kuda Mati Tertinggi Angka Kasus Positif COVID-19 di Kota Ambon Kelurahan Kuda Mati adalah daerah yang memiliki angka tertinggi pasien COVID-19 di Kota Ambon untuk saat ini. Sesuai data yang dikutip langsung dari website www.ambon.go.id COVID-19 milik pemerintah Kota Ambon tertanggal 13 Juli 2020. Jumlah kasus terpapar COVID-19 khusus di wilayah Kota Ambon terhitung hingga tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Ambon lewat website resminya. Menempatkan kawasan Kelurahan Kuda Mati sebagai daerah yang tertinggi angka pasien terpapar COVID-19 di Kota Ambon dengan jumlah kasus sebanyak 34 orang positif. Untuk wilayah Kota Ambon saat ini jika dibagi perwilayah kecamatan maka Nusaniwe adalah kecamatan yang memiliki angka tertinggi pasien terpapar COVID-19 di Kota Ambon dengan total keseluruhan kasus positif sebanyak 90 kasus, 17 PDP dan ODP 29 orang. Dan jika diurai hingga tingkat Kelurahan, maka Kelurahan Kuda Mati adalah yang tertinggi jumlah pasien positif COVID-19 yakni 34 orang disusul Kelurahan Nusaniwe 13 orang, Kelurahan Benteng 9, Negeri Amahusu 8, Kelurahan Waihaong 6, Kelurahan Wainitu 5, Kelurahan Uri Mesing 4, Kelurahan Silale 3, Kelurahan Latuhala 3, Negeri Nusaniwe 2, Kelurahan Mangga 2 1, dan Negeri Silale 1. Sementara di posisi kedua adalah kecamatan Sirimau dengan total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 83, PDP 54 dan ODP 173 disusul kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan total kasus positif 31, PDP 20 dan ODP 94. Untuk kecamatan Teluk Ambon jumlah kasus positif 15, PDP 3 dan ODP 15, dan yang terakhir kecamatan Lai Timur Selatan dengan jumlah kasus positif 4, PDP dan ODP 0. Dengan data yang ada, maka terjadi pergeseran jumlah kasus yang sebelumnya didominasi pada wilayah Kelurahan Sirimau, kini beralih ke kecamatan Nusaniwe tepatnya pada Kelurahan Kuda Mati Kota Ambon dengan jumlah kasus 34 positif COVID. Untuk keseluruhan pada wilayah Kota Ambon, total kasus COVID-19 dari data tertanggal 13 Juli 2020 milik pemerintah Kota Ambon positif 618 jiwa, dirawat 223 jiwa, sembuh 382 jiwa, dan meninggal 13 jiwa. Sementara itu, pemerintah Kota Ambon telah melanjutkan penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap 2 yang berlangsung dari Senin 6 Juli hingga 19 Juli 2020 dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon.